Hai, aku Petty, dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, seperti obrolan dengan para pelaku, mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya, juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Di bab ini, aku masih ngobrol dengan Mbak Ratih Fernandes, dia ini chief editornya Buku Mojok. Jadi, kali ini kami ngobrolin lebih lanjut nih soal kesehariannya Mbak Ratih sebagai chief editor Buku Mojok. Nah, Mbak Ratih cerita apa aja sih tanggung jawabnya sebagai chief editor, terus apa juga yang dia lakukan bersama dengan timnya, lalu ada juga cerita pengalaman-pengalamannya dia menjalankan bisnis penerbitan ketika sebelum dan saat pandemi COVID-19 seperti ini. Apakah Buku Mojok juga kena dampak pandemi? Terus ada perbedaan pola nggak sih dari segi promosi atau lainnya, atau mungkin dari pembelian buku? Gimana caranya mereka mempromosikan buku-bukunya supaya tetap relevan di masa sekarang? Kita dengerin yuk obrolannya. Di bab sebelum ini kan Mbak Ratih tadi cerita ya, sebagai chief editor Buku Mojok, sempat cerita soal buku-buku terbitan Buku Mojok yang lebih banyak fokus ke non-fiksi, meskipun juga tetap menerbitin karya fiksi kan? Iya, benar. Nah, aku pengen tahu lebih banyak nih tentang Mbak Ratihnya sendiri, sebagai chief editor sebenarnya pekerjaan utamanya apa sih? Jadi, yang utama sih sebenarnya dia harus yang paling bertanggung jawab untuk memastikan semua terbitan buku Mojok itu layak untuk terbit gitu. Dan sebenarnya sih, ini sih, jadi kayak mengatur koordinasi dengan semua pekerja-pekerja buku untuk setiap judulnya, dengan para penulisnya juga gitu. Jadi, yang menunjuk editor, yang menunjuk laywater, dan pemeriksa aksara dan sebagainya, itu ya saya sih yang melakukan gitu. Sebenarnya sih penunjukannya itu kan dalam mekanisme rapat redaksi ya, cuman yang mengatur koordinasi antara pekerja dengan para pekerja, dengan penulisnya, itu saya sih yang bertanggung jawab untuk itu gitu. Dengan dibantu oleh setiap judul itu ada pengawalnya lah gitu. Jadi, mereka yang mengawal biar bisa dijalankan, bisa dikerjakan, sesuai dengan deadline-nya yang sudah disepakati seperti itu. Pengawalnya ini editor atau lain lagi? Di luar editor sih. Oh, oke. Jadi, yang supervisi prosesnya? Iya, benar. Yang supervisi pengerjaannya gitu. Oke, berarti satu pengawal itu bisa menangani beberapa buku ya? Beberapa editor juga? Iya, beberapa judul sih, tapi nggak kita usahakan sih sebenarnya setiap judul tuh supervisinya ini berbeda-berbeda orang sih. Jadi, biar dia fokus gitu ke setiap judul yang memang jadi tanggung jawabnya gitu. Berarti yang nentuin itu setiap bulan targetnya ada berapa buku, itu dari Mbak Ratih juga, atau terus mungkin yang nentuin topik-topiknya mau tentang, ngebahas tentang apa, terus berarti pemilihan bukunya seperti apa, itu gimana? Kalau mau berapa terbitan setiap bulannya sih, itu kan sudah ada aturannya gitu. Kayak kita dua judul baru setiap bulannya. Itu di luar cetak-cetak ulang ya. Jadi, untuk terbitan baru memang setiap bulannya tuh dua gitu. Terus, naskah apa yang hendak diterbitkan, nah itu juga dibahas di rapat redaksi ini gitu. Jadi, kita biasanya misalnya taruhlah untuk bulan Oktober besok ya, Oktober 2020 ini. Kalau memang sudah ada tabungan naskahnya, bisa kita rapatkan bulan ini juga gitu, untuk menentukan naskah yang manakah yang layak untuk diterbitkan di bulan Oktober besok. Biasa persiapannya berarti berapa bulan ke depan nih, kalau untuk menerbitkan buku? Berapa bulan ke depan sih, kita usahakan pokoknya, biar aman, stok untuk tiga bulan ke depan tuh udah siap gitu. Oke. Kalau proses satu buku sendiri biasanya berapa lama sih? Beda-beda sih gitu, soalnya ada tulis, ada naskah yang memang dia sudah pernah diterbitkan, jadi proses editingnya mungkin nggak akan serumit buku yang betul-betul masih baru banget, belum pernah terbit sama sekali gitu. Jadi, beda-beda sih sebenarnya setiap judulnya gitu, Mbak. Iya sih, pastinya ya. Tergantung bukunya buku apa ya. Iya benar, retmennya beda-beda gitu. Oke. Nah, kalau sebagai chief editor nih, di penerbit buku Mojok, kan bisa dibilang penerbit independen ya. Tantangannya Mbak Rati ini sebagai chief editor, apa sih yang dirasakan? Sebenarnya tantangan paling besarnya sih, memanajemen tim sih sebenarnya. Karena kerja, ini kerja tim kan gitu, setiap judul ada timnya sendiri, ada tim gitu-gitu. Jadi mungkin tantangan paling besar yang dirasakan sih sebenarnya bagaimana mengatur atau memanajemen tim ini, biar semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan di awal gitu. Itu jujur aja itu berat sih sebenarnya dijalani gitu. Cuman ya karena sudah ada tim yang ditunjuk untuk setiap judulnya, jadi kita mencoba untuk oke, setiap bulan harus disiplin kayak gitu. Pada kenyataannya, apakah kalian bisa sesuai timeline selalu atau lebih banyak mundurnya atau lebih banyak sesuai timeline atau bagaimana biasanya ini? Kalau makin ke sini sih makin bisa tepat deadline sih. Jadi mungkin karena sudah ketemu ritmanya kali ya gitu. Jadi sudah cukup bisa menguasai medan lah, menguasai situasi gitu. Akhirnya ya kalau enggak ada masalah yang berat-berat banget sih ya, sejauh ini semakin bisa disiplin dalam menerbitkan setiap judulnya gitu. Oke. Nah kalau misalnya nih, kalau di penerbit mayor gitu ya, pasti kan enggak bisa dipungkiri kalau mereka tuh harus memikirkan profit juga karena ada banyak faktor lah ya, pengeluarannya pun jauh lebih besar gitu. Nah kalau di penerbit independen, sepengalaman Mbak Rati gimana? Mungkin kan ada yang bilang kalau misalnya penerbit mayor, profit itu harus dipikirkan juga, terus misalnya penerbit independen itu lebih memikirkan idealisme. Sebenarnya ketika kita mempraktikannya sih sebenarnya enggak, apa ya, dikotomi profit dan idealisme tuh sebenarnya enggak bisa terpisah-pisah banget gitu. Jadi sebenarnya, apa namanya, ketika kita menjalankan idealisme, apa yang kita mau kayak gitu ya, apa yang memang mungkin menurut kita oke, sebenarnya bisa dibarengi dengan melakukan pembacaan pasar gitu. Jadi ketika misalnya kita menerbitkan judul-judul tertentu, ya mungkin dari segi idealisme itu memang sesuai dengan apa yang kita anggap ideal. Langkah berikutnya adalah, kita harus mencari tahu nih sasaran yang tepat untuk menyasarkan, membasarkan buku ini tuh sebenarnya siapa, kayak gitu, komunitas-komunitas macam apa, atau golongan-golongan seperti apa gitu. Jadi kalau kita udah bisa mematakan itu, dengan sendirinya profit bakal masuk ke kita. Pengalamannya sih selama ini kayak gitu sih. Boleh diceritain nggak satu pengalaman, mungkin berdasarkan satu buku apa gitu, dari yang pernah diterbitkan oleh buku Mojok? Sebentar, yang mana ya? Mungkin yang kemarin sempat aku ini kali ya, yang sempat aku sebutin di rekomendasi buku itu, ada buku yang judulnya Ambiver. Sebenarnya kan memang tema-tema sejenis itu banyak yang masuk ke meja redaksi kami, dikirim oleh teman-teman ke email gitu. Cuman, kenapa kemudian naskah itulah yang dipilih? Karena memang, cara penyampaian dia memang yang paling enak gitu, paling sesuai dengan segmentasi pembaca kami gitu. Jadi, setelah kemudian kita merasa, oh oke nih secara ide, dia oke lah masuk sama idealisme kita. oke, sekarang kita harus berikutnya, kita harus memasarkan, eh bukan memasarkan apa ya, mencari tahu lebih detail sebenarnya, itu tadi pasar seperti apakah yang cocok untuk kita buat memasarkan buku ini gitu. Akhirnya setelah kita cari tahu lagi ke dalam naskah ini, oh oke, dia ngomongin quarter life crisis gitu, oh oke, berarti yang kita pasarkan, segmentasi pembaca kita yang usia-usianya, 20 sampai 25, atau di atasnya dikit kayak gitu-gitu. Jadi, dengan tepat memasarkannya, akhirnya ternyata profit juga datang gitu ke kita gitu. Itu, boleh tahu nggak strategi promosinya seperti apa tuh, cara pemasarannya? Soalnya, kalau kan ada juga yang memasarkan dengan misalnya, oh ini buku topiknya menarik nih, terus udah gitu, penulisnya kebetulan mungkin cukup terkenal. Itu kan nilai plus ya. Kalau setauku nih, si Ambivert ini memang penulisnya bukan influencer. Bukan, bukan influencer juga sih. Itu dia, aku pengen tahu aja sih strateginya gimana supaya, ya dari buku mojoknya sendiri, bisa tetap mempertahankan penjualan. Pastinya sih, kita memaksimalkan sosial media kami sih, buku mojok sih. Karena memang, kebetulan memang penulisnya sendiri, bukan tipikal yang aktif banget di sosial media. Jadi kita maksimalkan aja dengan sosial media kita, yang mana secara konten, itu kita benar-benar mengulik tentang hal utama apa yang dibahas di buku ini. Kayak tadi misalnya ngomongin quarter life crisis, yaudah kita konten-konten postingan terkait dengan buku ini, itu kita ngomongin sebenarnya quarter life crisis tuh apa, tanda-tandanya seperti apa, dan ketika kamu sebagai follower buku mojok, itu merasakan ada tanda-tanda itu di dirimu atau dalam hidupmu, cara kemudian menghadapinya tuh seperti apa, kayak gitu, apa saja kaitannya yang dibahas di buku ini dengan quarter life crisis yang dialami oleh follower-follower kami gitu. Jadi kita memaksimalkan, memaksimalkan banget sosial media kami sih. Oke, dan itu cukup kena ya di mereka, berarti mereka juga tertarik membeli buku itu terlepas dari siapa penulisnya gitu ya, karena merasa relate dengan kehidupan. Betul-betul benar-benar. Oke, Mbak Rati sendiri nih, kenapa sih tertarik di dunia penerbitan? Pada awalnya karena ini kali ya, penasaran aja gitu, gimana proses sebuah buku itu akhirnya bisa ada di toko buku gitu. Jadi emang penasaran aja gitu, maksudnya selama ini kan kita taunya kalau ke toko buku, ya udah ada buku-buku gitu, tapi maksudnya proses dibaliknya, bagaimana buku itu dituliskan, kemudian setelah sudah selesai ditulis, proses-prosesnya itu sehingga bisa dikemas jadi sebuah buku itulah yang bikin penasaran sih pada awalnya gitu. Akhirnya ya udah, begitu ada kesempatan untuk bisa berkarir di situ, wah kayaknya ini kesempatan yang gak boleh dilewatkan deh, soalnya biar pengetahuannya terhadap proses sebuah buku itu ada tuh kayak gimana ya, akhirnya didapatkan dari pekerjaan ini gitu. Oke, dan prosesnya cukup ini ya sebenarnya cukup rumit ya? Rumit iya bener, melelahkan juga gitu. Makanya tuh yang beli-beli buku bajakan tuh mereka belum tahu prosesnya sesusah apa. Bener, aduh ya jangan beli bajakan ya teman-teman. Iya, ini lagi gencar banget kan soalnya ngomongin soal buku bajakan, kayaknya PDF-PDF ini makin merajalela di marketplace harang sih. Iya, iya bener-bener. Kalau buat Mbak Rati sendiri, genre buku apa yang paling menarik minat Mbak? Aku sih sebenarnya gak ada genre tertentu yang disukain banget sih gitu. Jadi memang kalau milih buku sih faktornya sih bisa macam-macam sih, bisa karena memang udah nge-fans sama penulis yang bersangkutan gitu, atau mungkin memang tema-temanya mungkin yang menarik apa gitu. Tapi kalau ke genre sih gak sespesifik itu sih. Oh gitu, oke. Yaudah deh, kalau gitu nanyanya penulis favorit siapa? Penulis favorit dalam apa? Luar negeri atau mana aja? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sih banyak sih yang aku sukai gitu. Ada Linda Kristanti, itu suka banget kalau yang perempuan ya. Gitu, terus ada Pram juga suka banget. Merasa cukup relate dengan beberapa karyanya gitu. Terus siapa lagi ya? Kalau di dunia Senogumira juga suka banget. Itu sih mungkin yang paling sering aku baca. Kalau Pram relate dalam bagian apanya nih? Beberapa ini sih, beberapa karyanya sih. Jadi kayak misalnya Tetralogi Buru gitu ya, yang Bumi Manusia sama yang buku yang kedua, Anak Semua Bangsa. Jadi itu kenapa merasa relate banget? Karena itu aku baca buku itu di usia 19-20 tahun lah. Jadi memang masih di usia-usia yang memang masih muda banget gitu. Dan kenapa merasa relate? Karena memang itu kan di dua buku itu khususnya kan banyak pengulik terkait dengan bagaimana seorang anak muda itu merasa tercerabut dari akar identitasnya kayak gitu. Dan itu aku sebagai generasi yang hidup di abad 21, walaupun ini berbeda masa dengan tokoh Mingke yang dituliskan Pram gitu. Tapi aku merasa sangat relate gitu. Karena ternyata persoalan terkait dengan identitas apalagi seorang anak muda itu tuh sangat relevan sampai kapanpun gitu. Jadi memang itu dua di antara beberapa buku Pram yang menurutku memang cukup relate dengan apa yang aku alami sendiri gitu. Yang aku rasakan pada saat itu gitu. Oke. Oh iya, aku jadi lengkap kan. Tadi sebenarnya ngomongin soal strategi promosi. Aku tuh sempat beberapa waktu lalu kan, mungkin sampai sekarang sih sebenarnya masih jadi obrolan juga. Kalau katanya di Twitter nih aku pernah baca, bisnis penerbitan lagi mengalami kesulitan karena pandemi. Soalnya kan banyak tokoh buku tutup. Mungkin sekarang udah mulai buka ya. Tapi kemarin-kemarin kan sempat tutup. Terus ya penjualan online memang nggak sebagus penjualan di toko lah. Katanya kan begitu. Kalau dengan buku Mojok sendiri gimana? Mbak Rati pengalaman dari kemarin sebelum pandemi, terus sekarang saat pandemi seperti ini, ada perubahan atau stabil aja? Kalau perubahan sih ya pasti ada perubahan ya. Karena ketika ada pandemi ini kan pasar offline itu memang kena banget. Sangat terkena gitu. Apalagi selain toko buku offline kan ada pameran-pameran buku gitu yang akhirnya harus dibatalkan karena pandemi ini gitu. Dan itu memang efeknya cukup besar pada awalnya gitu. Cuman kita ternyata nggak bisa hanya karena toko buku offline atau pameran jadi tidak diadakan bukan berarti bisa ikut Gunung Tigar juga gitu. Karena masih ada si pasar online ini. Dan ternyata ketika kita mencoba untuk konsisten tetap mengeluarkan terbitan-terbitan baru setiap bulan dan memaksimalkan pasar online, ternyata kita bisa bertahan dari krisis sih. Walaupun sebenarnya nggak, kalau mau dibilang peningkatan mungkin nggak yang meningkat-meningkat banget gimana atau gimana-gimana gitu. Itu nggak sih, cuman memang setidaknya membuat kita jadi lebih kuat dan siap menghadapi krisis sih dengan memaksimalkan pasar online ini gitu. Berarti kalau dibilang ada penurunan, nggak juga karena pasar online-nya ini cukup membantu? Ya, cukup membantu sih. Jadi sebenarnya selama ini memang kita sudah cukup mengoptimalkan pasar online sih sebelum pandemi ini terjadi gitu. Cuman teteplah offline itu kan punya faktor yang cukup kuat juga gitu kan untuk income sendiri gitu. Tapi ternyata ketika offline ini jatuh gitu karena pandemi dan kita berusaha untuk tetap konsisten mengeluarkan terbitan dan memanfaatkan online secara lebih optimal lagi, ya ternyata bisa membuat kita bertahan sampai sekarang gitu. Mungkin sepengamatanku dari para penerbit mayor ya, mereka kan memang cukup terdampak nih. Terus solusi mereka memang nggak mengeluarkan. Waktu itu peluncuran buku cetak tuh sempat agak dimundur-mundurin kan. Mereka prefer yaudah e-book dulu deh gitu yang diluncurkan. Karena ada beberapa penulisnya juga yang prefer peluncuran buku cetaknya nanti aja dimundur. Nah, kalau dari Mojok sendiri kan selama ini belum ada buku digital ya? Belum, belum ya. Mempertimbangkan nggak sih untuk pengadaan buku digital? Belum, kita belum sampai ke situ sih sebenarnya perencanaannya gitu. Karena memang terbitan kita juga belum banyak-banyak banget ya gitu karena masih penerbit muda juga gitu. Jadi belum ada pertimbangan untuk bikin e-book kayak gitu sih. Masih ya paling sebatas obrolan ringan aja kita sesama penerbit kayak gitu. Cuman kalau untuk mewujudkannya sih belum sih. Belum dalam waktu dekat gitu. Dengan tidak bisa melakukan kegiatan offline, apakah kalian selain mengoptimalkan mungkin promosi di media sosial, itu apakah Mbak Ratih juga bikin strategi, kan banyak yang sekarang bikin workshop online ya? juga melakukan itu nggak obrolan online atau workshop online? Kalau itu sih enggak sih kita nggak ngelakuin itu sih. Ya itu tadi sih promo online sih paling, Mbak. Belum ada sih obrolan online atau apa gitu. Belum. Berarti memang dari, masih dari media sosial itu aja ya? Berarti followersnya setia juga nih. Tapi emang bukunya bagus-bagus. Ya mungkin itu positifnya ya. Ada nggak sih perbedaan penjualan genre buku dari sebelum dan saat pandemi? Mungkin ada nggak genre buku tertentu yang sekarang lebih laku gitu? Soalnya kemarin aku sempat ngobrol sama temen, tapi ini bukan soal buku sih. Dia bilang, dia dapat info katanya, iya katanya penjualan skincare sama makeup meningkat drastis gitu sejak pandemi. Jadi mungkin banyak perempuan-perempuan kali ya khususnya yang stres kali di rumah, jadi mungkin kayak perlu merawat diri atau gimana. Nggak ngerti juga sih. Cuma kalau dari buku, gimana? Sebenarnya sih, kalau di buku monjuk sih, kita kalau dalam pengawalan penjualannya sih, nggak ada perbedaan genre A atau genre B kayak gitu ya. Jadi setelah pandemi ini pun, sebenarnya nggak begitu berasa banget sih mana yang kemudian peningkatannya tinggi atau enggak gitu. Cuma kalau bisa dibilang buku-buku dengan basis agama tuh permintanya lumayan tinggi sih memang. Ini mungkin aja kali ya, mungkin karena lagi pandemi seperti ini gitu, terus orang-orang banyak di rumah, merenung kayak gitu-gitu ya. Jadi merenungi kembali tingkah laku dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya mungkin merasa bacaan-bacaan soal keagamaan itu mungkin masuk dengan momen-momen penuh perenungan ini gitu. Tapi ini analisisku aja sih gitu. Melihat dari perenungan permintaannya gitu. Oh oke. Menarik juga ya. Ya mungkin banyak yang, ya karena di rumah aja, terus mungkin ya menghadapi hidup yang sekarang sepertinya sih memang lebih sulit ya, butuh pegangan lah untuk, dan dalam bentuk bacaan kan juga salah satunya membantu. Iya. Kalau buku agama berarti, buku keagamaan yang saat ini banyak dicari itu apa? Masih, yang kemarin aku sebut juga di judul, eh di rekomendasi itu, merasa pintar bodoh saja tak punya. Terus, oh iya ini bukunya Kalis Mardiasi juga yang Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar. Oh oke. Itu juga kemarin kita cetak ulang lagi gitu. Permintaannya masih lumayan tinggi gitu. Oke. Berarti saat pandemi seperti ini, kalau dari Mbak sendiri, trik promosi yang memang sekarang ini dirasa efektif, berarti ya melalui promosi media sosial itu ya, nggak terlalu banyak gimmick ya berarti kalau dari Mbak ya? Dari buku Mojok. Gimmick, aduh kalau gimmick enggak, enggak sih kayaknya. Tapi, tapi mungkin ini bisa dibilang beberapa, saya enggak tahu ini trik atau enggak, atau bukan ya gitu. Cuman, karena buku ini kan sebenarnya bukan kebutuhan primer kayak santeng tangan papan ya. Iya. Jadi, kita juga gimana caranya, muslimu terortek gimana caranya, pembaca tuh bisa, bisa tetap beli buku, di tengah masa-masa seperti ini, yang mana mereka pastinya akan lebih mengutamakan kebutuhan primer tadi gitu. Kokok. Nah, caranya itu yang sudah kita lakukan selama pandemi kini adalah dengan bikin kayak penjualan paket gitu. Jadi, misalnya dua buku dengan harga aslinya sekian, kita ngasih diskon nih, jadi berapa, kayak gitu. jadi harganya jadi enggak terlalu mahal gitu, bisa terjangkau gitu. Oke. mungkin itu salah satu caranya sih. Oke. Oh, Mbak sendiri nih, sebagai chief editor, berarti semua judul buku yang masuk, harus dibaca dulu dong oleh Mbak Rati ya? Iya, benar. Iya. Di cek-cek gitu sih, iya. Begitu juga ketika ada naskah masuk, itu Mbak juga termasuk yang menyaring, atau ada editor-editor ini yang menyaring? Iya, ikut menyaring juga sih, kan banyak ya kiriman dari email, kayak gitu-gitu. Iya, itu aku baca juga sih. Oke. Masih sempat baca buku buat senang-senang enggak? Nah, itu dia. PR banget sih sekarang, emang udah agak enggak sesering dulu sih, cuman ya tetap-tetap berusaha untuk disempat-sempetin sih, biar enggak terlalu apa ya, ya biar hidup lebih seimbang lah. Oke. Berarti kalau buku untuk kesenangan pribadi, kira-kira sebulan berapa banyak buku nih yang dibaca? Sebulan baca Tuntas sih ya, aduh dikit banget berapa ya. Kemarin sih, bisanya dua, dua, tiga buku lah. Oh lumayan lah, masih oke. Oh itu lumayan ya? Lumayan lah. Iya, dua sih paling, kalau tiga ya untung-untungan sih kalau bisa. Oke. Sekarang lagi baca buku apa Mbak? Sekarang ini lagi baca buku ini sih, judulnya tuh Small is Beautiful, kecil itu indah, yang aku baca yang terjemahan bahasa Indonesia-nya sih dari E.F. Sumaker. Oh oke, itu tentang apa ya? Ini sih sebenarnya dia ngomongin ilmu ekonomi yang memantingkan rakyat kecil gitu sih. Jadi, filosofinya tuh sebenarnya hal-hal yang kecil, yang sederhana itu sebenarnya dia memang didesain untuk tidak harus menjadi besar gitu. Jadi, apa ya? Bisa jadi bahan perenungan buat masa-masa pandemi kayak gini juga sih gitu. Jadi, kalau emang kita terbatas untuk mengembangkan sesuatu menjadi lebih besar ya, mungkin memang porsinya memang menjadi cukup kecil aja gitu. Sejauh ini sih baru nangkepnya kayak gitu. Oke. Belum selesai. Mungkin kecil tapi bertahan dan konsisten ya, daripada ya buru-buru lagi kayak gini buru-buru membesar malah jadi flop. Bener-bener, iya-iya. Kayak gitu. Oke. Ada buku lagi tadi? Satu lagi? Oh iya. Udah selesai dibaca sih itu. Feminist Manifesto. Apa Manifesto Feminist? Ini bukunya juga aku lupa nih, taruh mana. Yang nulis itu Shimamanda. Shimamanda Ngo Si Adici. Jadi, bukunya itu judulnya Feminist Manifesto. Jadi, itu isinya tentang sebenarnya pengalaman-pengalaman si Shimamanda ini aja sih ketika dia. Dia kan dari Nigeria asalnya. Jadi, dia menceritakan bagaimana dalam keseharian dia sebagai warga negara yang juga seorang perempuan di Nigeria itu menghadapi praktik-praktik patriarki yang itu tuh sangat, ternyata memang sangat mengakar kuat dalam tatanan masyarakat di sana seperti itu. Dia ini profesinya apa? Penulis dan aktivis sih. Berarti dari Mbak Rati memang ada ketertarikan dengan, lebih tertarik dengan buku-buku non-fiksi? Sebenarnya nggak juga sih. Dua-duanya suka-suka aja gitu. Cuman memang mungkin kebetulan sekarang yang dibaca memang yang non-fiksi sih. Memang ada ketertarikan juga dengan isu-isu feminisme kah? Feminis, iya. Merasa perlu banyak belajar juga sih. Jadi, ya membaca beberapa buku yang memang mungkin sekiranya memang cukup bisa masuk di pikiran gue juga gitu. Karena ada lah ya beberapa buku yang mungkin terlalu akademis atau gimana gitu. Kurang nyaman bacanya ya cari buku lain yang bisa lebih mudah dicerna aja gitu. Kalau si Small is Beautiful itu tadi terjemahannya diterbitkan oleh siapa ya? Diterbitkan oleh penerbit LP3ES Jakarta. Kerjasama dengan Yusufan Obor sih. Itu apakah bisa, ya mungkin karena masih lagi membaca ya, tapi apakah bisa menjadi salah dipraktekin juga untuk ketika menjalankan buku mojok ini buat Mbak? Sebenarnya sih bisa sih buat dimasukkan ke pekerjaan juga gitu. Karena gimana ya, ya mungkin bagaimana sebuah perusahaan berjalan itu mungkin penting juga sih untuk membaca buku ini juga gitu. Mbak Rati sendiri nulis gak sih? Nulis juga sih, tapi ya buat senang-senang aja sih. Aku sempat baca ada tulisan Mbak itu di mojok.co. Kalau gak salahnya soal Soeharto deh. Iya benar-benar, lesensi buku kalau gak salahnya. Iya. Kalau nulis buku juga sudah kah atau ada keinginan? Sebenarnya udah nulis beberapa buku secara kroyokan sih sama teman-teman. Oke. Buku apa tuh? Kalau yang terakhir itu tahun 2019 kemarin itu kumpulan cerita pendek. Judulnya Teng Merah Muda. Jadi ini bukunya itu ditulis bareng. Jadi aku punya komunitas menulis itu namanya Perkawanan Perempuan Menulis. Perkawanan Perempuan Menulis? Iya gitu. Jadi kita berenam berasal dari provinsi yang berbeda-beda. Tapi ternyata satu sirkel pertemanan yang sama gitu. Akhirnya karena punya kebutuhan yang sama untuk belajar nulis dan membaca banyak karya-karya sasara yang sama-sama kita sukai. Akhirnya kita bikin komunitas ini gitu. Bertemunya gimana dulunya awalnya? Kita ketemunya di grup WhatsApp sih. Oh oke. Jadi waktu itu sebenarnya yang sudah saling kenal itu baru dua orang. Terus yang dua ini ngajakin teman-teman yang lain gitu. Akhirnya terkumpulah jadi berenam. Oke. Terus pas 2018 dapat dana hibah dari Cipta Media Ekspresi untuk bikin cerita pendek Teng Merah Muda ini gitu. Terus yaudah bukunya sih udah terbit 2019 kemarin. Tapi kita ini sih gak diperjual belikan gitu. Jadi kita bikin dicetak fisik terbatas. Terus ada e-booknya yang kita bagikan secara gratis gitu. Cerita-ceritanya tentang apa? Ada temanya kah atau bebas? Tema besarnya sih sebenarnya tentang ini sih pengalaman perempuan-perempuan di daerah di luar epicentrum kekuasaan di Jakarta ketika mengalami perubahan rezim dari Orde Baru ke Reformasi gitu. Oh wow. Oke. Kalau Mbak Rati sendiri waktu itu nulis apa berarti? Waktu itu aku nulis tentang salah satunya itu konflik kupang. Karena aku dari NTT ya aslinya ya. Oke. Jadi waktu itu kita kembali ke kampung halaman masing-masing, ke provinsi masing-masing untuk nulis kejadian-kejadian apa aja sih yang terjadi di daerah kita masing-masing ketika rezim ini berubah gitu. Dan kalau aku waktu itu salah satu yang aku nulis itu adalah konflik berbasis Sarah gitu lah yang terjadi di Kupang, di bukotanya NTT. Tapi dia kejadiannya tuh nggak lama, cuma tiga bulan tapi menyebabkan efek yang cukup besar dalam sosial, politik, ekonomi di masyarakat setempat kayak gitu. Terus berarti waktu itu implementasinya dalam cerita bentuknya fiksi tapi ya, cerita pendek. Iya, bentuknya fiksi cerita pendek. Terus berarti kalau misalnya ada teman-teman nih siapa tau yang pengen tahu lebih lanjut gitu, pengen membaca, harus bagaimana? Oh iya, mungkin bisa download ini ya kali ya secara gratis. Itu bisa ke Instagramnya perempuan menulis. Oke. Nanti di bio-nya itu ada link untuk mendownload e-book dari buku Teng Merah Muda ini. Oh oke, baiklah. Nanti kelar rekaman langsung ngecek. Oh iya. Berarti kalau misalnya semuanya beda-beda provinsi, kalian sebenarnya nggak pernah ketemuan dong? Ketemunya virtual terus? Kebetulan sih, empat orang di antaranya tuh tinggal di Jogja. Sebelum kita mulai proses penulisan sih, itu kita ketemu dulu waktu itu bareng-bareng di Jogja untuk brainstorming dan lain sebagainya lah untuk sebagai persiapan gitu. Jadi ya ketemunya berapa kali ya. Berapa kali gitu. Berarti selain Teng Merah Muda, ada lagi buku yang dituliskan? Iya, dulu jaman kuliah sih. Oh oke. Udah agak lama gitu, buku kumpulan SI gitu. Kuliah di mana Mbak? UNI, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu berarti satu buku kumpulan SI tulisan Mbak sendiri atau kolektif? Itu kolektif juga bareng teman-teman di UKM Pers Mahasiswa di kampus. Ngomongin tentang apa nih SI-SI-nya? SI-nya itu kebetulan ada dua sih bukunya. Kalau satunya itu tentang fenomena humor di Indonesia. Terus satunya lagi itu tentang supporter sepak bola. Iya, supporter sepak bola. Judulnya pemain ke-12. Oke. Menarik tuh kayaknya. Kalau yang fenomena humor tuh, fenomena humor dulu deh. Itu gimana ceritanya? Itu judulnya sih fenomena love. Jadi ceritanya, jadi kita ini sih ngambil studi kasus, apa istilahnya, praktik-praktik humor dalam keseharian sih. Entah itu mungkin yang praktik humor yang dijadikan pekerjaan, ataupun sebenarnya praktik humor sehari-hari gitu. Jadi ya dibedah dengan beberapa teori yang relevan sih. Ini tujuannya untuk mencari apa dari si tentang fenomena humor ini? Sebenarnya memang program kerja di UKM kami itu memang setiap tahunnya pada saat itu nerebitin buku kumpulan SI. Dan pada saat itu setelah melewati proses pemilihan tema dan sebagainya, yaudah disepakatinya tentang humor ini gitu. Jadi nulis SI, belajar menulis SI sih lebih tepatnya gitu. Menulis SI dan ya temanya tentang humor ini gitu yang udah kita sepakati bareng-bareng gitu. Kalau yang tadi pemain ke-12 ini ingin mencari tahu tentang apa, tentang si supporter sepak bola ini? Macem-macem sih. Jadi ternyata memang setelah kita proses penulisan buku ini, kan ada wawancara dan sebagainya. Nah, kita baru menyadari dalam proses ini kalau ternyata memang si supporter sepak bola ini memang punya peranan yang sangat krusial sih dalam industri persepak bolaan. Mau itu di Indonesia maupun di, bahkan untuk dunia internasional pun begitu gitu. Perannya penting banget gitu. Makanya kenapa judulnya kita kasih pemain ke-12 karena di luar lapangan masih ada pemain lain yang cukup penting juga untuk menggerakan industri ini yaitu si supporter-supporternya ini gitu. Ya iya sih, soalnya kalau nggak ada yang nonton mereka tanding buat siapa juga kan? Buat siapa, iya bener. Bener, bener. Itu sebenarnya mungkin berlaku di semua industri kali ya. Ya kalau nggak ada audiens apapun itu, ya industrinya juga nggak akan jalan sih kayaknya memang. Baiklah, kalau begitu terima kasih Mbak Rati buat ngobrol-ngobrolnya. Ya, sama-sama. Sukses terus ya buat mojoknya juga dan buat Mbak Rati-nya juga. Mudah-mudahan mungkin siapa tahu nerebitin buku lagi nih sendiri. Iya, amin deh. Semoga. Oke kalau gitu. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut nih tentang Mbak Rati, mungkin bisa kontek-kontekan kali. Boleh nggak kalau ada yang mau kontek? Iya, kalau ada yang mau ngobrol bisa lewat mana? Ke Instagram kali ya. Akunnya apa? Marja underscore Margaret. Marja underscore Margaret ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kita tutup dulu ya. Thank you Mbak. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya udah dengerin. Kalau mau kasih saran, masukkan, atau komen, bisa DM di Instagram ke at potluckpodcast atau ke at patricia.wulandari. Kalau mau lewat Twitter juga bisa di at podcastpotluck atau at patipatigulipat. Lalu, kalau kamu menyukai konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast main mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa juga follow podcast main mata di Spotify, kemudian beri dukungan ya buat jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram at potluckpodcast. Tulisannya P-O-D-L-U-C-K Podcast. Segitu dulu. Dadah!